Intro Kali ini saya akan membahas mengenai soal ulangan harian tema 1, subtema 1 yang bersumpah dari scmediaonline.com nah disini soal berjumlah 20 soal yang bisa dikerjakan secara online mari kita bahas mulai dari yang pertama PPKN KD 3.1 ada teks disini bacalah teks berikut ini semua malu hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan keragaman cara bergerak malu hidup juga karena kekuasaan Tuhan semua itu adalah karena Tuhan yang harus disyukuri menjaga kesian tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karena Tuhan menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan silapan jasilaka A pertama B kedua C ketiga dan D keempat nah bersyukur kepada Tuhan itu merupakan perwujudan sikap kita kepada Tuhan sikap yang muncul dari jiwa kita jadi sila pertama itu menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan nah apapun yang keluar sikap kita yang keluar dari jiwa kita itu tuh berhubungan atau tercemin dari sila yang pertama sedangkan untuk pilihan B yang kedua itu kemanusiaan yang ada dan berada itu menjelaskan sikap kita kepada manusia sesama manusia sikap kita kepada teman sikap kita kepada tetangga sikap kita kepada orang lain seperti itu jadi yang hubungan kita dengan orang lain itu merupakan pengamalan dari sila yang kedua sedangkan untuk sila yang ketiga itu persatuan Indonesia itu lebih mengarah ke sikap kita untuk bersatu sikap kegotong royongan nah itu itu merupakan pengamalan dari sila yang ketiga dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan nah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu contoh-contohnya bisa seperti sikap kita dalam permusyawarat dan lain sebagainya untuk soal yang kedua bunyi dari sila pertama Pancasila adalah A. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia B. persatuan Indonesia C. kemanusiaan yang adil dan beradab D. ketuhanan yang maha isa nah ini mudah sekali ya yang biasa hafal ataupun sering mendengarkan pada upacara bendera pasti tentunya sudah hafal sekali bunyi sila pertama Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang maha isa maka jawabannya adalah yang D. soal nomor tiga lambang Pancasila sila pertama adalah A. wadi dan kapas B. kepala banteng C. bintang D. pohon beringin nah sila pertama Pancasila itu dilambangkan oleh bintang bintang itu bersukur lima yang terletak terletak di tengah dengan latar belakang hitam itu menunjukkan bahwa negara kita itu negara yang beriman yang percaya kepada Tuhan yang maha isa dimana memiliki kepercayaannya masing-masing seperti itu ya sejangan untuk seolah nomor empat sikap saling menghargai antara sesama termasuk pengamalan Pancasila ke ini seperti yang tadi dijelaskan menghargai kepada sesama manusia itu berarti mengarah ke sila yang kedua sikap kita kepada sesama manusia kepada orang lain itu pengamalan yang sila yang kedua seperti itu ya dan untuk soal nomor lima masih di PPKN salah satu cara mensuklah runia Tuhan adalah A. mengurangi makanan berkisi B. menerapkan kaya hidup boros C. menjaga kesehatan tubuh dia tidak bersyukur cara mensyukuri berarti sikap kita sikap yang positif bukan yang negatif sikap yang baik sikap yang baik kalau dari A. B. C. D. itu kalau mengurangi makanan berkisi itu malah membuat badan kita tidak sehat itu bukan cara mensyukuri menerapkan kaya hidup boros itu juga tidak baik itu konsumtif kita tidak tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang belum jadi prioritas atau belum kita butuhkan jadi untuk pilihan B. itu tidak baik sedangkan D. itu malah tidak bersyukur itu bertentangan dengan soal maka ini jawaban disini yang paling tepat adalah C. menjaga kesehatan tubuh seperti itu untuk soal nomor 6 ini sudah masuk ke BI Bahasa Indonesia K. 3.4 bacalah teks A berikut ini secara teliti salah satu ciri malah hidup adalah tumbuh untuk bertumbuh malah hidup perlu makanan dan air makanan yang baik untuk bertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan jika makanan yang kita makan tidak bersih kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor ciri malah hidup pada teks bacaan A di atas adalah nah kita lihat di teks dulu yang pertama salah satu ciri malah hidup adalah tumbuh berarti jelas disini teks ini menjelaskan tentang ciri malah hidup yang berupa A bernapas B berkembang B C B k terhadap rangsang D tumbuh ini jelas mengarah di jawaban D ini mudah sekali ya untuk soal nomor 7 berdasarkan teks bacaan A berdasarkan teks bacaan A berarti kita lihat nanti makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah jadi ini bukan jawaban yang dicari itu bukan jawaban yang baik tapi sesuai yang di teks di teks itu dilihat nah disini makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat maka jawaban nomor 7 itu jawaban yang B makanan yang bersih dan sehat seperti itu ya untuk soal nomor 8 bacalah paragraf di bawah ini ada banyak makhluk hidup di sekitar kita makhluk hidup adalah manusia hewan dan tumbuhan makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama yaitu bergerak bernafas berpengbiak tumbuh makan dan peka terhadap rangsang berdasarkan para kadi atas yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu bukan ya kalau bukan itu berarti yang kecuali A. bergerak bernafas bernafas nah ini jawabannya yang B ini jawabannya hibernasi ya hibernasi itu istirahat rest dalam waktu yang cukup lama atau relatif ini bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup karena tidak semua makhluk hidup mengalami hal tersebut sedangkan bergerak bergembang biak dan bernafas itu merupakan ciri makhluk hidup selanjutnya nomor 9 berhatikan nama-nama hewan berikut 1. buaya 2. paus 3. singa 4. harimau 5. kata hewan di atas merupakan hewan yang bergembang biak dengan melahirkan kecuali kalau kecuali itu berarti yang bukan tidak melahirkan nah ini jawabannya buaya dan kata buaya dan kata itu bukan melahirkan melayankan dengan cara bertelur untuk paus singa dan harimau nah ini untuk paus singa dan harimau mereka itu termasuk golongan mamalia kalau mamalia itu cara bergembang biaknya dengan cara melahirkan seperti itu selanjutnya nomor 10 di bawah ini cara bergembang biak dengan cara melahirkan nah ini jawabannya yang A kambing kambing itu termasuk hewan mamalia sedangkan untuk B cicak C merpati D ayam itu cara bergembang biaknya tidak melahirkan melainkan dengan cara bertelur seperti itu selanjutnya nomor 11 sudah masuk di matematika KD 3.1 ada tabel di sini pamilah tabel di bawah ini nomor perusahaan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan pertanyaannya jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E A dan E di sini A 2500 E 1369 jumlah itu kan berarti dijumlahkan maka kita bisa menghitungnya dengan cara penjumlahan bersusun oke kita coba dulu 2500 ditambah 1369 0 ditambah 9 0 ditambah 6 6 5 ditambah 3 8 2 ditambah 1 3 maka jawabannya 3869 maka jawabannya yang mana jawabannya yang B seperti itu selanjutnya nomor 12 penulisan angka 9270 yang tepat adalah untuk soal nomor 12 yaitu penulisan angka 9270 yang tepat adalah ada pilihan ABCD disitu hampir sama cuma peletakan titik ataupun ada yang koma mulai dari yang A 92.700 yang B 9.270 yang C 927 yang D 9.270 nah kalau 9.270 berarti itu yang B berarti ada 4 angka menempati nilai satuan yaitu 0 7 di puluhan 2 di tempat ratusan sedangkan 9 di tempat ribuan jadi 9.270 itu jawabannya yang B sedangkan untuk soal nomor 13 selanjutnya nilai bilangan 6.250 dibaca atau saya ulangi lagi nilai bilangan 6.250 dibaca nah ini jawabannya yang benar adalah yang C 6.250 ini cuma membilang angka 6.250 seperti itu mudah sekali untuk soal nomor 14 perhatikan angka berikut 8.432 angka 8 pada bilangan tersebut menempati nilai tempat A satuan B puluhan C ratusan D ribuan angka 8 di sini yang paling depan itu menempati angka ribuan jadi jawabannya yang D sedangkan untuk angka 4 itu menempati dinilai ratusan sedangkan nilai 3 di tempat puluhan dan 2 di tempat satuan seperti itu ya nomor 15 angka yang menempati nilai tempat puluhan pada bilangan berikut adalah 9.540 berarti puluhan itu dari belakang itu setelah satuan yaitu angka 4 jika kita jabarkan 0 itu menempati satuan 4 itu puluhan 5 itu ratusan 9 itu ribuan seperti itu ya jadi jawabannya yang B selanjutnya kita masuk di materi SBDB perhatikan penggahan lagu cicak di dinding berikut ini cicak cicak di dinding diam diam merayap maaf tanda kotak merah kecil pada lagu di atas dinyanyikan dengan simbol bunyi A setengah B pendek C panjang D satu nah kalau hanya kecil itu berarti pendek ya tapi kalau panjang seperti ding yang paling belakang dinding itu berarti simbolnya panjang jadi kalau cuma persegi kotak kecil itu simbol bunyi yang pendek berarti jawabannya yang B selanjutnya soal nomor 17 tanda seperti itu pada penggalan lagu cicak di dinding dinyanyikan dengan simbol bunyi A setengah B pendek C panjang D satu kita lihat lagi di nomor 16 nah kalau panjang itu berarti dinyanyikannya itu dengan panjang berarti jawaban A B C D itu jawabannya yang C panjang berarti kalau bentuknya persegi panjang itu simbol bunyi panjang seperti itu ya selanjutnya soal nomor 18 lirik lagu cicak di dinding yang dinyanyikan dengan suara panjang adalah A cicak B diam C laju C lalu D Hap ini kalau kita nyanyikan lagu dari awal sampai akhir yang panjang itu jelas yang D Hap lalu ditangkap Hap ini bersuara panjang malah pilihan jawaban yang paling tepat adalah Hap seperti itu selanjutnya soal nomor 19 sedangkan lagu cicak di dinding yang dinyanyikan dengan suara pendek adalah ayap BH C lalu D kap ini jelas jawabannya yang C lalu lalu ditangkap lalu itu dengan suara pendek tidak panjang jawabannya disini yang C seperti itu terakhir nomor 20 tanda yang kecil dan yang panjang pada penggal lagu cicak dinding merupakan itu disebut sebagai apa kalau kita lihat di tema satu sudah dijelaskan kalau seperti itu simbol bunyi seperti itu ya sekian sudah kita bahas dari nomor 1 sampai 20 ini berarti kalau di total itu ada 4 ada PPKM ASL ASY MATELATIKA dan SPDP cukup sekian dari saya jika ada pertanyaan atau memiliki yang menjaga sesuatu menjaga bisa ditanyakan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh b k atau s s m ap p